Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Marta Untuk IMKOM Video kali ini Pada kali ini Video kali ini Membahas tentang modul yang kedua Yaitu point to point connection Dengan topik pembahasan yang kedua Yaitu PPP operation PPP itu bukan partai ya Bukan P3 Tapi kepanjangan dari point to point protocol Yang tadi itu pembahasan yang awal Apa sih point to point Protokol Point to point protokol itu adalah sebuah Enkapsulasi Untuk Digunakan untuk Terhubung ke Non disco router Jadi bukan disco Jadi karena Disco itu sendiri ada punya Sebenarnya yang tidak bisa nanti berkomunikasi Yang lainnya agar bisa berkomunikasi Maka harus Dikonfigurasi ini Nah PPP itu ada banyak Agomborannya ada HDLC Sini ada HDLC Kemudian ada LCP Ada network control Particle LCP Kemudian selanjutnya Untuk PPP sendiri Itu dibagi ada jual Ada dua tipe ya Yaitu Up sama cap Untuk aplikasinya Seperti itu ya Nah Tapi itu beda ya Untuk autentikasinya Ini bisa kita lihat disini Ini untuk LCP dan NCV nya Untuk Arsitekturnya Seperti ini Jadi Point to point protokol itu ada di Dua layer ya Yaitu Jadi layar kedua dan yang ada tiga Network layer dan data link layer Di OC model ini Nah Ini untuk IP versi 4 Kemudian untuk IP versi 6 Itu ambil sama Seperti ini Untuk arsitekturnya Nah kemudian Kalau ini untuk Kalau yang pertama tadi Untuk NCV ini ya Untuk NCV Nah ini untuk LCP Link control protocol Nah bedanya ada di mana Mana bedanya Bedanya itu adalah Cuma Autentikasinya aja ya Jadi kalau Di sini LCP itu ada di Bawah Kalau NCV ada di Atas Jadi di layar LCP ada di Layar 2 Kemudian NCP ada di Layar 3 Nah itu ya Oke Kemudian disini ada Untuk Frame field nya Di sini strukturnya Jadi kalau Namanya PP Itu kita Islah di Encapsulasi Encapsulasi itu Bukti kecil Bukti bungkus Nah di dalam Bukti itu ada Macem-macem Ada ininya Ada flag Address Control Protocol Data FCS Kemudian Flap Pendera 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 Seperti itu Nah disitu Di encampulasi Dipesah-pesah Dipungkus Seperti itu Kemudian dikirim Jadi tujuannya apa Nanti kalau ada yang Ambil paketnya Kan gak lengkap Karena yang lainnya Jadi paket-paket yang lainnya Jadi mereka terkirim semua Nanti akan disambung Jadi satukan lagi Di Tujuan Seperti itulah Oke Kira-kira seperti itu Silahkan Lebih lengkapnya Pajalah sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh